Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilahi illallah Asyadu ala muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Berjumpa kembali dengan Pak Iwan Kita akan membahas mengenai pembelahan sel Bagian pertama Yaitu mengenai siklus sel dan pembelahan mitosis Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam memahami materi ini Mari langsung saja kita simak penjelasan materi Tentang siklus sel dan pembelahan mitosis Untuk apa sih sel itu melakukan pembelahan? Sel melakukan pembelahan Ada beberapa tujuan Yang pertama untuk pertumbuhan Individu setiap organisme Yang sedang tumbuh itu harus menambah jumlah selnya Agar bisa bertambah besar, bertambah tinggi Dan berkembang menuju ke kedewasaan Kemudian perbaikan Sel melakukan pembelahan itu untuk perbaikan Jaringan yang rusak Itu dapat diperbaiki dengan cara Membentuk sel-sel baru Yang identik dengan sel induknya Misalkan kulit kita terluka Untuk membuat luka itu tertutup Harus dibentuk jaringan kulit yang baru Maka caranya adalah membentuk sel-sel baru Yang sama dengan sel-sel kulit yang sebelumnya Kemudian untuk reproduksi Untuk membentuk keturunan baru Makhluk hidup itu kan perlu melakukan reproduksi Untuk menghasilkan keturunan Supaya bisa lestari spesiesnya itu Nah reproduksi itu ada yang secara seksual Dalam hal ini peleburan gamet Atau sel kelamin Atau aseksual Tanpa peleburan gamet Nah kedua-duanya ini Sama-sama melibatkan pembelahan sel Nanti ada pembelahan meiosis ya Khusus untuk yang secara seksual itu Nah kita lihat seperti apa siklus sel Nah siklus sel Ini gambarnya Ini karena setiap sel itu Akan mengalami siklus kehidupan Jadi ada yang namanya siklus sel Semua sel itu mengalami siklus kehidupan Nah pembelahan sel Sebenarnya hanya merupakan Sebuah fase terpendek Dari siklus kehidupan sel Kalau ini satu siklus kehidupan sel Nah pembelahannya itu hanya di sini Yang fase mitotik ini Fase pembelahannya Hanya sedikit dari Keseluruhan siklus sel Nah 90% siklus sel justru merupakan Interfase atau fase istirahat Lihat ini Ini interfase justru 90% kurang lebih Mendominasi Interfase sebenarnya bukan Fase istirahat Tanpa aktivitas Melainkan Yang dimaksud dengan istirahat di sini Adalah istirahat dari membelah Jadi ketika Interfase ini tidak ada Sel itu membelah Nah baru membelah jadi dua Seperti begini Itu ketika Fase mitotik Atau fase pembelahan Selama interfase Itu tidak ada pembelahan Makanya disebut fase istirahat Dari pembelahan Interfase justru merupakan Fase terlama dalam siklus sel Dan merupakan fase yang sibuk Dengan aktivitas metabolisme Justru di sini adalah Fase yang sangat sibuk Sibuknya dengan metabolisme Bukan membelah Selama interfase Sel akan tumbuh Dan menyalin kromosom Sebagai persiapan Untuk pembelahan sel Jadi Untuk menghadapi Fase mitotik inilah Dilakukan interfase Jadi Di sini Tahap persiapan Sebetulnya Nah interfase terdiri Dari tiga tahap Yaitu G1 Atau gap pertama S Atau sintesis DNA Dan G2 Atau gap kedua G1 S G2 G1 Atau gap 1 Merupakan fase terlama Pada fase ini Sel tumbuh membesar Dan melakukan metabolisme Untuk mempersiapkan Sintesis DNA Di sini nanti Sintesisnya Di sini Sel itu Tumbuh Membesar Melakukan metabolisme Melakukan penggandaan Organel-organel Untuk Dan juga menyiapkan Enzim-enzim Untuk sintesis DNA Di sini Kemudian Pada fase S Berlangsung Sintesis DNA DNA bereplikasi Untuk dapat Diwariskan Ke sel anaknya Kita sudah membahas Mengenai replikasi DNA Di bagian sebelumnya Jadi karena Akan diwariskan Ke sel anaknya Maka DNA-nya harus Diperbanyak Maka DNA Melakukan replikasi Di sinilah tempatnya Kemudian Pada fase G2 ini Sintesis protein Dan pertumbuhan sel Terus meningkat Ya Untuk menyiapkan bahan Untuk fase pembelahan Mitotik Atau M Fase G2 ini Lebih singkat Dari G1 dan S Ini Jadi Pada fase G2 Ini G2 Terjadi Sintesis protein Awas Kalau di sini Sintesis DNA Kalau di sini Sintesis protein Untuk menyiapkan Enzim-enzim Yang akan Dipakai Atau sebagai bahan Untuk melakukan Fase mitotik Begitu Ini G2 ini Lebih singkat Daripada G1 dan S M Adalah fase mitotik Singkatan dari mitotik Dimana sel akan membelah Menjadi sel anaknya Dan Pembelahannya ini Bisa secara mitosis Maupun meiosis Tergantung jenis lokasi Dan Jenis selnya Fase M Diakhiri dengan Sitokinesis Yaitu Memisahkan Dua sel anak Selanjutnya Sel anak dapat Memulai siklus yang baru Terus seperti begitu Jadi ini Fase mitotik Bisa mitosis Bisa meiosis Sebetulnya Nanti Ada jenisnya Ada Pembelahan mitosis Ada pembelahan meiosis Nah seperti itu Sebagian sel manusia Melangsungkan Satu kali pembelahan Selama kurang lebih 24 jam Pada waktu tersebut Fase M Atau pembelahan Berlangsung hanya kurang Dari 1 jam saja Sementara fase S Bisa berlangsung Sampai 10 jam Jadi ini Fase S Dan G1 Ini yang paling lama Jadi Satu sel Dalam tubuh manusia Itu bisa Membelah Satu selnya itu Dan membutuhkan Waktu 24 jam Alias sehari semalam Untuk Membelah menjadi Dua Begitu Dan yang paling lamanya Adalah Interfase tentu saja Pembelahannya hanya Sekitar 1 jam saja Begitu Coba kita lihat Amitosis Nah ada istilah Amitosis Apa itu Amitosis 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 adalah Pembelahan langsung Apa maksudnya Pembelahannya berlangsung Spontan Maksudnya Tanpa melalui Tahapan-tahapan Pembelahan Tidak ada fase-fase Jadi Spontan saja Langsung Biasanya ini Pembelahan amitosis Terjadi pada Sel prokaryotik Seperti bakteri Yang mana DNA-nya Masih sederhana DNA-nya belum Dikemas ke dalam Kromosom Dan tidak Memiliki Membran inti Serta tidak memiliki Sentrosom juga Ini sebabnya Dia melakukannya Amitosis saja Pembelahannya langsung Sering disebut juga Pembelahan amitosis ini Dengan Pembelahan binar Karena Satu sel induk Akan menghasilkan Dua sel anak Biner Satu jadi dua Dua Nanti membelah lagi Masing-masing Sehingga jadi empat Hasilnya Terus itu Pembelahan binar Pembelahan binar Pada bakteri Lihat gambar ini Ini sebuah sel bakteri Katakanlah begitu Nah Lihat dari satu Nanti menjadi dua Kita lihat Sel bakteri Ini siap membelah Terdapat suatu daerah Pada kromosom bakteri Yang berperan sebagai Titik pangkal replikasi Ya The origin of replication Nah ini Adalah titik pangkal replikasinya Yang warna hijau ini Ya ini kromosomnya Tidak ada membran inti Yang menyelubunginya Karena prokaryotik Buka lagi di Pelajaran kelas satu Dan juga kelas dua Ada tentang sel Nah kemudian Replikasi Harusnya replikasi Kromosom dimulai Dihasilkan Dua salinan Pangkal replikasi Jadi yang disalin itu Yang pangkal replikasi ini Jadi dua Kemudian seolah-olah Dibuka slatingnya Di sebet Seolah-olah Sepanjang Ini Sepanjang Kromosom ini Akan disalin Begitu ya Jadi selanjutnya Sebuah salinan Pangkal replikasi ini Segera bergerak Ke arah kutub yang berlawanan Kemudian Replikasi Berlanjut Terus Sampai seluruh Rantai kromosom ini Tereplikasi Menjadi Dua salinan Sementara itu Sel mengalami elongasi Alias Pemanjangan Memanjang Kemudian sel membelah Replikasi selesai Membran plasma terbentuk Sel mulai terbagi Menjadi dua Dengan adanya Pelekukan Membran plasma Melekuk Membran plasma Terus melekuk Terus melekuk Dan sel ini Akan terbagi Menjadi dua Pembentukan dinding sel Mulai terjadi Karena punya peptidoglycan Punya dinding sel Dari peptidoglycan Jadi Didepositkan terus Di sini Maka Terbentuklah dua sel anak Yang identik Dengan induknya Ini adalah Amitosis Nah Bagaimana dengan mitosis Kalau pembelahan mitosis Pembelahan mitosis Ini Pembelahan Untuk Menghasilkan Dua sel anak Yang jumlah Kromosom Dan sifat genetiknya Identik Dengan sel induknya Alias Dari dua N Diploid Menjadi dua N lagi Harus identik Karena memang Fungsinya untuk Pertumbuhan Atau perbaikan Menggantikan sel sebelumnya Terjadi pada Sel somatik Apa sel somatik itu? Sel tubuh Semua tubuh kita Kecuali Sel yang menghasilkan Gamet Jadi Semua sel tubuh kita itu Pembelahannya adalah Pembelahan mitosis Jadi yang bukan Pembelahan mitosis Hanya di Sel Yang menghasilkan Sel kelamin Jadi kalau di laki-laki Hanya pada Testis Ya Ada pembelahan Meiosis Kalau di perempuan Hanya di Oparium Untuk menghasilkan Opum Kalau di testis Menghasilkan Sperma Hanya di sana saja Meiosis Kalau ini mitosis Terjadi Hanya Terjadi pada Seluruh sel tubuh Nah Hanya satu kali Pembelahan Mitosis itu Pembelahannya Hanya sekali Beda nanti dengan Meiosis Meiosis dua kali Peranannya Adalah Untuk Pertumbuhan Perbaikan Dan reproduksi Aseksual Pada beberapa Spesies Jadi mitosis ini Untuk pertumbuhan Untuk perbaikan Dan untuk reproduksi Aseksual Pada beberapa Spesies Menggunakan mitosis Terdiri dari Tahapan Profase Metafase Anafase Telofase Dan sitokinesis Seperti apa Tahapan mitosis Selengkapnya Coba kita lihat Lihat ini gambarnya Kita mulai dari G2 Interfase Karena ini adalah fase Terakhir dari Interfase G2 Sebelum masuk ke Mitosisnya Coba di G2 Interfase Terjadi apa Yang pertama Coba tinjau ini Membran inti Menyelubungi nukleus Ini membran inti Menyelubungi nukleus Nukleus itu inti Jadi Intinya Ada bajunya Ada pembungkusnya Ada kemasannya Yaitu membran inti Atau membran nukleus Atau karyoteka Amplop inti Nuklear Nuklear Envelope Amplop inti Bahasanya apapun Bebas Kemudian Pada nukleus Terdapat nukleolus Ada anak inti Di sini Nukleolus Nah Sentrosom Mulai bereplikasi Membentuk Dua sentrosom Lihat Pada sel hewan Tiap sentrosom Mengandung Sepasang sentriol Ini sentrosom Ini menjadi Dua sentrosomnya Karena sudah Bereplikasi Nah Setiap sentrosom Terdiri dari Dua sentriol Satu Dua Satu Dua Jadi ini Hasil membelah Sudah ada Dua sentrosom Kemudian Kromosom Telah terduplikasi Di sini Kan sudah ada Sintesis DNA Di fasil S Nah Kromosom Tidak dapat Diidentifikasi Secara individual Dulu Misalkan 23 pasang Di manusia Ini belum Masih acak-acakan Karena Masih Berbentuk Kromatin Masih berbentuk Benang-benang Kusut Begini Nah Sekarang Profase Nah mulai Ini mitosisnya Di sini Profase Ditandai Dengan Kromatin Yang mengalami Kondensasi Yaitu Memendek Dan menebal Membentuk Kromosom Yang dapat Dilihat Dengan mikroskop Cahaya Nah Makanya disebut Kromosom Badan yang Olah-olah Berwarna Memendarkan Warna Dan bisa Dilihat Di bawah Mikroskop Cahaya Kemudian Kromosom Yang tereplikasi Teridentifikasi Sebagai Dua kromatin Sodara Yang dilekatkan Dengan sentromer Kalian sudah Belajar ini Di substansi Genetik Jadi sudah Menjadi Kromatin Sodara Ini kan Dua Tapi masih Berlekatan Lengannya Kalau digambarkan Bentuknya X Sentrosom Yang tadi Sudah Membelah Ini Masing-masing Bergerak Menuju Kutub Yang berlawanan Dari tengah Ini tadinya Kemudian Bergerak Menuju Kutub Yang berlawanan Saling menjauh Kemudian Terbentuk Benang Spindle Dan juga Aster Dari sentrosom Yang merupakan Filamen Mikrotubulus Nah ini Benang Spindle Ini Aster Sebenarnya Ini adalah Mikrotubulus Filamen Mikrotubulus Kalian Sudah belajar Ini di kelas 11 Kelas 2 Apa itu Mikrotubulus Kemudian Nukleolus Sudah Mulai menghilang Di akhir Profase ini Sudah tidak kelihatan Lagi ada Nukleolus Nah kemudian Ada fase Di antara Profase Dengan Metafase Yang disebut Prometafase Jadi ini Fase persiapan Untuk Metafase Apa saja Yang terjadi Di sini Sebelum Metafase Prometafase Yang pertama Membran inti Terpecah Menjadi fragment Terfragmentasi Pecah Melebur Membran intinya Nah Mikrotubulus Memanjang Dari setiap Sentrosom Membentuk Benang-benang Spindle Dan mampu Menembus area Inti Karena Membran intinya Sudah lebur Mikrotubulus Ini Yang dari sini Ini sudah mulai Menembus Wilayah inti Membentuk Benang-benang Spindle Mikrotubulus Spindle Boleh Benang gelendong Boleh Mikrotubulus Spindle Benang-benang Spindle Itu istilah-istilahnya Boleh Kemudian Kromosom Tampak lebih Memendek Dan menebal Lagi Di sini Terkondensasikan Lagi Kemudian Setiap Kromatid Memiliki Kinetokor Di bagian Sentromernya Nah ini kan Ada kromosom Yang terdiri Dari dua Kromatid Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Nah Setiap Kromatidnya Memiliki Kinetokor Apa itu Kinetokor Kinetokor Itu Protein Beberapa Mikrotubulus Mengikat Kinetokor Membentuk Kompleks Mikrotubulus Kinetokor Lihat Mikrotubulus Ini Berikatan Dengan Kinetokor Jadi Kinetokor Itu Semacam Alat Jerat Alat Kait Untuk Bisa Mengikat Mikrotubulus Atau Benang Kinetokor Ini Tuh Coba Lihat Nah Mikrotubulus Yang Tidak Mengikat Kinetokor Non Kinetokor Disebutnya Akan Berinteraksi Satu Sama Lain Overlap Tumpang Tindih Dari Kutub Yang Berlawanan Ini Kesini Yang Bawah Ke Atas Yang Atas Kebawah Overlap Terus Begitu Nah Kemudian Kita Akan Mulai Masuk Ke Metafasenya Metafasenya Seperti Bagaimana Metafasenya Kita Lihat Merupakan Fase Terlama Dalam Mitosis Ini Paling Lama Ketika Mitosis Ketika Fase Pembelahan Tentu Saja Nah Lihat Sentrosomnya Sudah Menempati Kutub Yang Berlawanan Sudah Mantap Di Posisi Kutub Yang Berlawanan Nah Kromosom Berjejer Di bidang Metafase Sebagai Bayangan Kutub Sentrosom Ini Adalah Kutub Bumi Bayangkan Dan Pelat Metafase Ini Bidang Metafase Ini Adalah Garis Satulistiwa Bumi Atau Bidang Ekuator Bumi Nah Ini Garis Hayal Ya Bayangannya Ini Kutub Utara Ini Kutub Selatan Ini Hatulistiwa Atau Ekuator Nah Seluruh Kromosom Berbaris Secara Individual Pada Plat Metafase Tersebut Jadi Kromosom Homolog Ini Berdampingannya Di Sini Secara Individual Sepanjang Garis Ini Ya Tidak Tumpang Tindih Di Sini Tidak Tapi Secara Individual Ini Yang Membedakan Dengan Meiosis Nanti Kemudian Setiap Kinetokor Yang Ada Pada Masing-masing Kromatid Akan Diikat Oleh Mikrotubuli Spindle Dari Kedua Kutub Yang Berlawanan Lihat Dari Atas Mengikat Kesini Dari Bawah Pun Sama Ada Tujuannya Yang Memang Ini Untuk Memisahkan Kromatid Kita Lihat Anafase Anafase Ini Adalah Fase Pemisahan Kromatid Kutub Masing-masing Coba Lihat Apa Yang Terjadi Merupakan Fase Tersingkat Dalam Metosis Anafase Dimulai Ketika Lenggan Kromatid Terpisah Satu Sama Lain Lihat Sudah Terpisah Satu Sama Lain Yang Tadinya Bergabung Karena Ditarik Dua Kromatid Ini Akan Bergerak Ke Kutub Yang Berlawanan Seiring Memendek Mikrotubulus Spindel Atau Benang Spindel Ini Memendek Jadi Tertarik Kromatid Ini Kutub Yang Berlawanan Mikrotubulus Berikatan Dengan Kinetokro Yang Ada Pada Sentromer Sehingga Yang Terseret Itu Bagian Tengah Dulu Karena Berikatannya Di Tengah Sentromer Sel Akan Memanjang Sel Akan Mulai Memanjang Elongasi Sepanjang Mikrotubulus Non Kinetokro Jadi Ini Fungsi Mikrotubulus Non Kinetokro Ini Adalah Untuk Memanjangkan Sel Karena Sel Ini Harus Memanjang Nantinya Akan Dibagi Dua Kalau Tidak Memanjang Sel Setiap Membelah Akan Semakin Kecil Nah Gitu Kemudian Di Akhir Anafase Setiap Kutub Akan Memiliki Kromosom Yang Sebanding Jadi Kalau Dipisahkan Gitu Tapi Masih Dua N Dua N Karena Kromosom Homolomnya Masih ada Disini Semua Berikutnya Telofase Dan Sitokinesis Lihat Ya Merupakan Fase Tersingkat Dalam Mitosis Oh Mohon maaf Ini Fase Tersingkat Itu Adalah Ini Tapi Kadang-kadang Disebutkan Juga Anafase Yang Tersingkat Ya Relatif Singkat Begitu Membran Inti Terbentuk Kembali Nah Ini Membran Inti Sudah mulai Muncul Kembali Yang tadinya Terfragmentasi Sekarang Muncul Kembali Kemudian Nukleolus Juga Muncul Kembali Kepadatan Kromosom Berkurang Kembali Jadi Yang tadinya Terkondensasi Sekarang Mengalami Dekondensasi Mengurai Kembali Kepadatannya Berkurang Kemudian Terjadi Sitokinesis Yaitu Pembelahan Sitoplasma Nah Ini Sitoplasmanya Akan Membelah Dan Akan Membagi Sel Menjadi Dua Nah Pada Sel Hewan Sitokinesis Terjadi Dengan Cara Membentuk Kerutan Pembelahan Di sini Kerutan Pembelahan Di area Tengah Dan Terus Melekuk Sampai Membagi Sel Menjadi Dua Nah Ini Pada Sel Hewan Seperti Itu Inilah Mitosis Nah Coba Kita Lihat Sitokinesis Pada Sel Hewan Dan Sel Tumbuhan Lihat Nih Bandingannya Kalau Pada Sel Hewan Terdapat Lekukan Atau Kerutan Pembelahan Seperti Ini Kemudian Terbentuk Cincin Kontraktil Dari Mikrofilamen Sehingga Ini Nanti Akan Membelah Sel Semakin Mengerut Semakin Mengerut 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 Akhirnya Terbentuklah Dua Sel Anak Seperti Ini Kalau Sel Tumbuhan Tidak Bisa Seperti Itu Karena Ada Dinding Sel Yang Kuat Padat Ini Teas Ya Keras Maka Bagaimana Caranya Sedikit Berbeda Bagaimana Dibentuk Dulu Vesikula Vesikula Yang Di dalam Vesikula Gelembung Gelembung Terdapat Bahan-Bahan Untuk Membuat Dinding Sel Baru Maka Vesikula Terus Didepositkan Di sini Dijajarkan Di sini Di bidang Pembelahannya Ini Kemudian Sampai Terbentuk Plat Sel Sudah Membentuk Plat Sel Jadi Vesikulanya Meletup Bergabung 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 Jadilah Plat Sel Terus Memanjang Dan Terbentuk Dinding Sel Baru Yang Memisahkan Dua Sel Anak Ini Ditumbuhan Begini Bedanya Karena Dia punya Dinding Sel Tidak Bisa Melekuk Begini Kalau Melekuk Dan Copot Malah Jadi Plasmolysis Nantinya Seperti Itu Supaya Lebih Jelas Kita Saksikan Video Pembelahan Mitosis Berikut Ini Coba Kita Lihat Video Pembelahan Mitosis Perhatikan Baik-baik Suaranya Dimutuh Baik Kita Lihat Interfase Interfase itu Pembelahan Mitosis Interfase Pembelahan Mitosis Dan Sitokinesis Merupakan Tahap-tahap Yang Menyusun Siklus Sel Pembelahan Mitosis Didahului Dengan Tahapan Interfase Interfase Terdiri Dari Fase G1 Yang mana Pada Fase Ini Terjadi Penggandaan Organel Sel Setelah Fase G1 Selanjutnya Dilangsungkan Fase Sintesis Yang mana Pada Tahap Ini Terjadi Replikasi DNA Fase S Dilanjutkan Dengan Fase G2 Yang mana Pada Fase Ini Terjadi Produksi Enzim Enzim Yang Diputuhkan Selama Pembelahan Sel Nanti Jadi Disini Diproduksi Enzim Enzim Tadi Sudah Disampaikan Apabila Interfase Telah Selesai Maka Tahap Selanjutnya Adalah Pembelahan Mitosis Berikutnya Akan Membelah Mitosis Terdiri Dari Empat Tahap Yaitu Profase Metafase Anafase Dan Telofase Lihat Perhatikan Mitosis Merupakan Tahap Yang paling Singkat Dalam Siklus Sel Pemadatan Kromatin Membentuk Kromosom Ini Tahap Awal Dari Profase Kromosom Yang terbentuk Kromosom Yang terlihat Memiliki Dua Kromatin Saudara Saat Profase Sentrosom Yang terdiri Dari Sepasang Sentriol Membelah Jadi dua Dan mulai Bergerak Terpisah Kekudup Yang berlawanan Sementara Itu Nukleolus Dan Membran Inti Masih Terlihat Dengan Jelas Di Sini Saat Prometafase Nukleolus Sentrosom Semakin Mendekati Kutub Masing-masing Sembari Memancarkan Filamen Mikrotubulus Yang dikenal Dengan Benang-benang Spindle Benang-benang Mikrotubulus Spindle Ini Berperan Dalam Mengikat Kromosom Pada Bagian Protein Yang disebut Kinetokor Kinetokor Ini Terletak Pada Daerah Sentromer Kromosom Berikatan Mikrotubulus Dengan Kinetokor Tahap Metafase Ditandai Dengan Berjejernya Kromosom Pada Pelat Metafase Atau Bidang Ekuator Sel Berjejer Tahap Metafase Dilanjutkan Dengan Tahap Anafase Pada Tahap Ini Terjadi Pemisahan Kromatid Saudara Menuju Kutub Yang Berlawanan Pemisahan Kromatid Ini Terjadi Akibat Pemendekan Benang-benang Spindle Sehingga Kromatid Tertarik Ke arah Kutub Masing-masing Mikrotubulus Spindle Memendek Selama Anafase Benang-benang Spindle Berfungsi Untuk Menambah Jauh Kutub Sel Sekali Memperpanjang Ukuran Sel Apabila Kromatid Telah Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Maka Tahap Tersebut Dinamakan Tahap Telofase Jadi Ini Tahap Telofase Tahap Telofase Diakhiri Dengan Menghilangnya Benang-benang Mikrotubulus Spindle Kromosom Kembali Menjadi Kromatin Yang Tidak Terkondensasi Mengurai Kembali Membran Inti Kembali Terbentuk Membungkus Kromatin Dan Nukleolus Kembali Muncul Kemudian Terbungkus Oleh Membran Inti Bersama-sama Dengan Kromatin Dibungkus Lagi Dengan Membran Inti Nukleolus Dan Kromatin Pembelahan Mitosis Diakhiri Dengan Sitokinesis Yaitu Pembagian Sitoplasma Sel Yang akan Membentuk Dua sel Anak Terlihat Pelekukannya Pada sel Hewan Sitokinesis Terjadi Karena Adanya Pengerutan Sitoplasma Akibat Adanya Kontraksi Mikrofilamen Sedangkan Pada sel Tumbuhan Pemisahan Dua sel Anak Yang Baru Terjadi Akibat Adanya Penggabungan Pesikula Yang akan Membentuk Plat Sel 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 Anak Yang Baru Ini Video Hanya Menjelaskan Supaya Gambarannya Lebih Hidup Mudah-mudahan Bisa Dipahami Baik Bagaimana Pembelahan Meiosis Sampai Disini Saja Dululah Pembahasan Kali Ini Untuk Materi Meiosis Akan Dibahas Pada Pertemuan Berikutnya Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh